Racikan terbouncy dari Nike yang bisa ngebawa kamu berlari lebih jauh dengan lebih nyaman. Hmm, gimana ya kira-kira pengalaman larinya? Kita bakalan share sebentar lagi, tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari di Runhood Magazine. Halo, gue bersemangin nanti. Welcome to Runhood Running Gear Review dan juga welcome Nike ZoomX Invisible Run Flyneed. Oke, Runhood fams ini dia yang tadi gue sebut-sebut sebagai racikan terbouncy dari Nike. Kalau misalnya kita lihat sekilas nih kalian para pecinta Nike sudah bisa menebak dari jauh mungkin tentunya ya. Ini siluatnya mirip banget sama Nike React, tapi ternyata Runhood fams dia memakai busa ZoomX. Nah, ini yang diklaim Nike sebagai perpaduan cushioning, stability, dan juga geometri yang mereka sebut dengan geometri rocker. Nah, tujuannya adalah sepatu ini didesain supaya bisa ngebawa kamu berlari lebih jauh. Tapi, sebetulnya peruntukannya sepatu Nike ZoomX Invisible Run Flyneed ini juga sebagai sepatu everyday trainer. Jadi bisa kamu pakai untuk latihan lari sehari-hari. Sebelum gue share pengalaman memakai sepatu ini, kita coba lihat dulu ya kira-kira fiturnya ada apa aja nih. Kalau kalian bisa lihat yang dari tadi gue sebut-sebut juga nih Runhood fams, ini foamnya memakai foam ZoomX. Nah, memang Nike mengklaim foam ZoomX ini memang memiliki energy return atau pengembalian energi dan juga responsiveness ataupun pengalaman lari yang lebih responsif yang lebih tinggi dibandingkan foam Nike yang lainnya. Dan, kalau misalnya bisa kalian perhatikan di sepatu Nike ZoomX Invisible Run ini, memang peletakan ZoomX-nya ini foamnya lebih merata dari bagian belakang sampai bagian depan. Jadi perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan gitu ya, walaupun memang ada lebih tebal nih di bagian tengahnya nih Runhood Family. Dari ZoomX, kita coba naik sedikit nih ke yang Nike sebut-sebut sebagai Geometry Rocker. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan Geometry Rocker ini ada di beberapa bagian. Ini di bagian depannya memang sengaja dibikin dengan lebih lebar nih di bagian foamnya bawahnya. Ini katanya untuk menambah stabilitas. Lalu, kalau misalnya kalian perhatikan juga di bagian belakangnya ini ada sisi yang berlebih. Ini juga katanya didesain supaya bisa menyanggak stabilitas dari engkel kamu nih. Lalu, ini Runhood Fams uniknya lagi, ini ada kayak bisa dibilang plat yang terbentuk dari bahan semacam plastik atau rangka plastik yang diletakkan di bagian belakang sepatu ini untuk menjaga stabilitas engkel kamu juga. Gue pribadi nggak merasakan perubahan yang cukup signifikan dengan adanya penambahan si rangka plastik ini. Tapi, kalau untuk kalian yang memang sudah nyoba dan mungkin punya pengalaman yang lumayan signifikan nih tentang stabilitas engkel yang dibantu dengan adanya rangka plastik ini, boleh share di kolom komentar ya. Dari bagian rangka Geometry ini, kita coba lihat ke bagian heel color dan juga paddingnya. Kalau misalnya kalian perhatiin di bagian heel color-nya ini, memang paddingnya cukup empuk dan juga cukup tebal. Tapi gue nggak ngerasain kesulitan saat masukin kaki gue ke dalam sepatu ini. Lalu, padding yang tebalnya kira-kira mirip ini dipakai juga di sepatu Nike Invisible Run ini di bagian, nih, tangnya Randhut Family. Bagian tangnya ini, paddingnya cukup empuk dan cukup soft. Dari padding, kita coba lihat ke shoelace-nya. Nah, salah satu kekurangan di sepatu Nike ini adalah shoelace-nya yang gue rasa lumayan terlalu pendek nih Randhut Femmes. Jadi, ketika misalnya gue iket, ini sisanya tuh pendek banget. Jadi, makanya kadang-kadang ini tuh gampang lepas. Nah, kalau misalnya ditambah sekitar kayak 2 cm-an lagi, mungkin ini akan pas nih tali sepatunya. Dari tali sepatu, kita coba lihat ke upper-nya ya. Nah, upper-nya ini, Randhut Family, memang didesain dengan bahan khas Nike, ya ini Flyknit. Jadi, walaupun ini terbuat dari seperti rajutan gitu ya, tapi ini dibuatnya nggak terlalu tebal, masih tipis dan juga breathable. Jadi, kalau misalnya kita lihat dengan lebih dekat, ini masih banyak bolong-bolongnya. Dan gue pribadi masih bisa merasakan sirkulasi udara yang baik nih saat memakai sepatu ini. Nah, Randhut Femmes, sekarang kita coba telusuri nih bagian outsole-nya. Kalau yang gue perhatiin, memang ini ada bagian hitam dan juga warna hijaunya nih Randhut Femmes. Tapi, kalau misalnya kita lihat, pattern-nya itu beda. Di yang bagian hitamnya ini, ini lebih bergerigi lah, sedikit bergerigi. Memang ini fungsinya supaya sepatu ini bisa memiliki grip yang baik nih ketika kaki kita landing di tanah. Tapi, kenapa ya kira-kira ini ada bagian yang warna hijau ini? Bagian warna hijau ini yang terletak di bagian belakang dan bagian depan kaki tidak dibuat bergerigi supaya mereka itu nggak menahan energi kita ketika kaki kita landing. Nah, kebanyakan orang-orang kan memang saat landing itu antara di forefoot, midfoot, ataupun di bagian belakang nih, heel strike gitu ya. Nah, ketika kita memakai bagian forefoot dan ini dibantu dengan bagian rubber yang nggak bergerigi, akhirnya kaki kita juga dipacu untuk melaju dengan lebih cepat nih. Dan bagian belakang juga nih Randhut Femmes, ketika kita misalnya memiliki heel strike, kaki kita tetap didorong untuk tetap melaju ke depan, walaupun foam-nya ini memang agak banyak di bagian belakang. Dan gimana ya kira-kira pengalaman lari dan juga ride feel dari Zoom X Invisible Run Flyknit ini? Kita coba lihat yuk! Gua udah mencoba Nike Zoom X Invisible Run Flyknit ini kira-kira sekitar 70 km nih Randhut Family. Nah, di kilometer-kilometer pertama, sekitar 10-15 km, kaki gua perlu penyesuaian nih. Karena gua awal-awalnya merasa agak sedikit lebih berat gitu ketika memakai sepatu ini. Gua nggak tahu apakah karena asumsi atau perspektif gua yang udah melihat foam-nya nih agak tebal, atau memang ini perlu braking dulu di atas 10 km nih Randhut Femmes. Tapi satu yang pasti, akhirnya gua ketemu lagi sepatu Nike yang memang bisa pas di kaki gua yang nggak terlalu narrow nih. Karena kan memang kebanyakan sepatu Nike itu bentuknya narrow gitu ya. Dan gua merasa kaki gua yang agak lebar ini nyaman banget memakai sepatu Nike Zoom X Invisible Run Flyknit ini. Apalagi di bagian depannya. Jadi, dari kilometer 1 sampai kilometer sekitar kilometer 80, gua nggak pernah menemukan blister di kaki gua nih. Dengan berganti-ganti kaos kaki pun tetap sama. Gua nggak pernah merasakan blister di kaki ini. Karena problem gua dengan memakai sepatu Nike yang sebelum-sebelumnya adalah kadang-kadang gua suka blister gitu ya. Karena memang bentuknya yang agak narrow. Nah, gua merasa saat memakai sepatu ini kaki gua sangat didorong ke depan gitu ya. Tapi juga nggak seperti sepatu-sepatu lain yang diciptakan dengan material-material yang agak keras dan juga nggak terlalu lembut. Supaya responsifnya tetap dapet gitu ya. Gua merasa sepatu ini empuk tapi bouncy-nya tuh dapet banget gitu. Jadi, ketika gua mau memakai sepatu ini, gua tetap nyaman, cushioning-nya tetap empuk. Tapi kaki gua juga pada saat yang bersamaan didorong ke depan gitu. Jadi, sebetulnya setelah braking sepatu ini di atas sekitar 10 kilometer, kayak yang tadi gua bilang. Gua merasakan kaki gua nggak berat lagi ketika memakai sepatu ini. Gua mencoba dengan berbagai pace, dari pace easy, medium pace yang biasa gua pake untuk tempo, ataupun juga fast pace. Gua menemukan kenyamanan dan juga penggunaan sepatu ini yang paling efektif dengan easy pace dan juga medium pace. Tapi nggak dengan pace interval gua. Kenapa? Karena gua merasa untuk interval sepatu ini masih lebih berat gitu ya. Dan baik lagi, memang ini penggunaannya memang untuk jarak yang lebih jauh, jadi bukan jarak yang lebih deket. Nah, satu lagi yang sangat gua sayangkan di sepatu ini adalah, walaupun memang outsole-nya ini udah dibikin dengan pattern sedemikian rupa dan juga diharapkan memiliki grip yang baik, gua masih merasakan sepatu ini kadang-kadang licin. Apalagi ketika di permukaan yang basah, ataupun misalnya nih kena hujan. Waktu itu gua pernah coba berlari setelah hujan, dan gua merasa sepatu ini cukup licin. Bahkan gua bisa bilang licin banget ketika dipake bukan di aspal gitu ya. Nah, tapi ketika dipake di aspal, ini enak banget dan gripnya memang pas banget dan nggak ngeberatin. Nah, selain pengalaman gua ini, gua juga pengen banget dengerin pengalaman kalian. Dan bagi kalian yang udah nyobain, bisa share pengalamannya di kolom komentar, atau buat kalian yang pengen banget nyobain, gua pengen denger juga nih first impression kalian terhadap sepatu ini, kira-kira kayak gimana ya, supaya kita bisa saling berdiskusi satu sama lain. Dan itu tadi Running Year Review Runhood untuk Nike ZoomX Invisible Run Flyknit. Jangan lupa follow kita di semua platform social media, di Instagram terutama, dan juga Strava, supaya kita bisa saling terkoneks ini atau terhubung dengan Running Family di seluruh Indonesia, dan mungkin juga di seluruh dunia. Thank you for watching. Bye for now.